Pemirsa seorang kakek di Indramayu, Jawa Barat, dega membunuh istrinya dan mengguburnya di bawah kolong tempat tidur hanya karena kesal dimintai uang belanja. Informasi ini akan menutup perjumpaan kita dalam spesial report hari ini. Saya Fandi Asip, undur diri, tetap jaga kesehatan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Awal September lalu, warga desa Bangun Dua Indramayu, Jawa Barat, diebohkan dengan penemuan jenazah Nenek Juna yang sudah 40 hari menghilang. Wanita 60 tahun itu ternyata dikubur di bawah tempat tidurnya setelah dibunuh suaminya sendiri, Mustafa. Kasus pembunuhan ini terungkap setelah tetangga korban mencium bau busuk yang menyengat dari dalam rumah korban. Dari hasil pemeriksaan motif pembunuhan ini, lantaran istrinya kerap meminta uang belanja sebesar 150 ribu rupiah. Karena tak punya uang, kakek ini pun naik pitam dan membunuh istrinya. Para tetangga juga sempat mendengar pasangan kakek nenek yang telah menikah sejak tahun 1982 ini belakangan terdengar kerap cek cok.